Halo guys selamat malam ya di sore menjelang malam ini memperbaikin motor fiction ya speedometernya nggak kelihatan ya kayak gini bentuknya kita bongkar kita perbaikin ya yang pertama-tama ini ini ya dibungkar ya bro ya nih kabelnya ini dibungkar nih cobotin semua lalu dibungkar botelnya ini baru bisa lepas speedometernya ya Oke yang deket di Denpasar bisa langsung ke bengkel saya alamatnya aja jalan gulung batu karu ya Mono Maning Denpasar lihat di deskripsi video ada alamat mapnya terus bisa konteks saya biar saya ya di nomor dibawah ini atau di deskripsi video nah terus jangan lupa ya untuk like subscribe nya ya buat dukung channel saya semoga ilmu ini bermanfaat bisa membantu ya kita lanjut bongkar speedometernya lalu dibongkar ya kita langsung proses pencobotan cover speedometernya ya ya setelah itu kita copot ini terus ini ada bautnya ya kita lepas bautnya ya Oke kita lepas jadinya kayak gini ya terus ini kita lepas ini pakai sendok ya bro Oke ya ini kita cara melepasnya ini kita sendok aja nah ini Oke ya terus ini sudah ini dipakain lem cuman kita copot pelan-pelan pakai cutter aja nah untuk proses selanjutnya kita ini dicopot ya solderannya ini menggunakan alat khusus ya buat sedot-sedot timahnya ya biar nggak rusak jalurnya Oke ya bro ya kita copot ini oke ya bro ini setelah di copot ya ini ya solderannya ya ini pastikan dia kuyang ya kalau kuyang sudah terlepas ya Nah setelah itu kita langsung ada gelamnya ini copot ya ini ya ini ini pelan-pelan pakai cutter ya bro ya nah kayak gini jadinya ya kalau sudah terbongkar ininya kita bikin dulu Nah setelah itu kita ngerjain yang di LCD-nya ini oke ini dapet ya Nah setelah itu kita ganti polarisnya ini ya kita copot ya bro ya pakai cutter ya oke ya ini udah tercopot lalu kita bersihin ya pakai minyak kayu putih ya bro oke ya bro ya ini setelah bersih lalu kita pasang polaresnya ya ya nya ya 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 sebetulnya kalau masang gini bisa dibalik ya jadi yang positif jadi negatif ya itu bisa lebih bagus ya hasilnya kayak motor-motor zaman sekarang kalau ini dipakai standar aja nggak usah dibalik ya mintanya gitu hai 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 ini udah saya ganti lampu keletnya tiga yang warna biru terus langsung kita pasang ya ini ya kita pasang oke ya udah masuk lalu kita solder ya hai 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 oke ya udah soldier kayak gini lalu kita bersihin pakai sikat baru kita pasang ini udah kepasang ya terus lalu kita pasang ini ya gimana tadi ini jangan sampai terbalik ya kalau terpilih enggak bisa oke terakhir itu kita pasang pandongnya ini sudah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke setelah itu kita langsung kita langsung masang ini bro ya ini jangan lupa ini disini ya pasang gini kita balik ya Nah ini udah ini kita langsung bawa aja tutupnya Oke kita udah selesai kita langsung pasang ya beliau bawah kameranya ya masuk doa mas kameranya aku emang dan 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 nah ini hasilnya ya guys ya jadinya coba ini kalau misalkan nano harus hidup sih ya kita kontak on ya kontak on mas nah ini jadinya biru nah ini normal ya kita starter ya hidupinnya jadinya kalau lampunya ini tengahnya diganti biru lebih keren pokoknya ya oke sekian ya jangan lupa like subscribe kalau misalkan deket di Denpasar bisa langsung mampir ya ke jawabat motor Denpasar nomornya di bawah ini WA saya dulu ya oke ya sekian ini tinggal pasang aja yang penting ini udah selesai pekerjaannya terima kasih good job malam ini yuk thank you